Probolinggo, Kompas.com, warga digegerkan dengan penemuan mayat Mustafa Sarif,69, yang ditemukan dalam kondisi tangan dan kaki terikat, Selasa,2412-2019. Menurut Bustomi, warga setempat, Mustafa ditemukan anaknya, Yuni, pada pagi hari di kolam ikan milik Mustafa di Desa Curah Sawo, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, dia bekerja sebagai petani dan muazin di masjid setempat, kata Bustomi. Baka juga, mahasiswi di Makassar dibunuh kekasih, mengaku hamil 4 bulan dan minta pertanggung jawaban ketika ditemukan, lanjutnya, selain terikat, ada bekas pukulan benda tumpul di bagian kepalanya, Mustafa ditemukan mengapung di kolam ikan miliknya, yang berada di lareng bukit bentar. Bustomi dan warga lainnya meyakini Mustafa dibunuh karena ada sejumlah keganjilan saat mayatnya ditemukan, kondisinya terikat waktu ditemukan, perkiraan dia meninggal saat subuh, karena biasanya dia azan subuh di masjid sini, ujar Bustomi. Polisi melakukan olah TKP, Kapolsek Gending AKP Wahim mengatakan, Mustafa ditemukan di kolam pancing miliknya, di awarga desa Curah Sawo. Kalau melihat indikasinya, kasus pembunuhan, ujar Wahim. Baka juga, setelah mengaku hamil, mahasiswi Uwin Alauddin Makassar dibunuh kekasih kasat reskrim Polres Probolinggo AKP Rizki Santoso mengatakan, kepolisian mendalami kasus ini sambil mengamati kebiasaan sehari-hari korban. Rizki menegaskan, Mustafa merupakan korban pembunuhan. Alasannya, di lokasi kejadian, ditemukan barang bukti yang mengarah kepada tindakan pembunuhan terhadap korban. Barang bukti yang ditemukan sepasang sandal korban yang ditemukan terpisah. Satu sandal berada di lokasi kejadian, dan satu lagi berada di titik yang lain, jelas Rizki. Pihaknya juga menemukan peci korban yang juga berada jauh dari lokasi korban ditemukan mengambang di kolam pancing miliknya. Selain itu, polisi menemukan balok kayu yang patah dan ada bercak darah, yang diduga digunakan oleh pelaku untuk memukul korban hingga tewas. Mustafa juga diikat tangan dan kakinya.